Halo, saya Batisi. Sekarang masih lagi dari Bentara Budaya Jakarta dalam acara Festival Seimahakam. Festival ini diselenggarakan dari tanggal 6 sampai 16 November 2014. Di sini banyak pameran tentang benda-benda dan seni budaya dari Kalimantan Timur. Yuk kita lihat sama-sama. Festival Seimahakam diselenggarakan oleh Yayasan Total yang bekerja sama dengan Bentara Budaya Jakarta. Di pameran ini ada alat-alat dan perlengkapan upacara adat, foto-foto kegiatan penting di Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi. Oh ya, penduduk Kalimantan Timur banyak kreativitas di Sungai Mahakam. Oleh karena itu, transportasi yang sering digunakan adalah perahu. Namanya perahu ketinting. Ada juga buaya dari Museum Kayu Kutai yang dibawa ke Jakarta lho. Buaya ini ternyata pernah menyerang penduduk Kutai. Selain ada seni budaya, di festival Seimahakam ini juga ada penduduk asli Kalimantan Timur. Mereka membuat kerajaan khas Kalimantan Timur seperti tikar, cahung, dan pendun ulap dayung. Para pengunjung dapat kesempatan untuk belajar tarian enggang bersama Kak Fero. Yaitu seniman dari suku Dayak Oheng. Kalau untuk Kalimantan Timur itu cukup lumayan banyak kesenian yang di sana ada tarian hudoknya, ada tarian perangnya untuk laki-laki. Terus itu untuk wanitanya ada tarian enggang atau tarian gongnya. Terus tarian kebersamaannya juga ada. Itu dari beberapa sup-supu anak dayak di sana, macam-macam seni budaya yang mereka miliki. Kalau kerajinannya ada apa aja Kak? Kalau kerajinannya juga banyak kalau di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu saya bilang kaya kan kebudayaan. Ada anyaman, ada topi yang dari pandan itu. Terus itu ada sulamnya, sulam tumpar, terus itu ada tenungnya, tenung ulap doyonya gitu. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pengunjungnya yuk. Halo, namanya siapa? Sultan Asyawki. Dari mana? Dari SDN Kementerian 17 pagi. Dari apa aja di festival ini? Perahu Tingting, Buaya, Buci, Kelambang Kerajaan. Itu sama video-video sama film-film gitu. Menurut kamu kesenian atau budaya Kalimantan Timur ini gimana? Bagus, sangat bagus. Yuk kita lesarikan budaya kita, budaya Indonesia. Oke.